Pernah nggak teman-teman makan pake tangan di meja makan, terus kakinya sambil ngejuggling bola? Pernah juga nggak teman-teman mikir kalau bagian tertentu yang ada di tubuh kita, kalaupun nggak ada, kita tetap bisa beraktifitas dengan tenang dan lancar tanpa ada gangguan? Justru kalau bagian itu tidak ada, malah bisa jadi mempermudah pekerjaan sehari-hari kita. Misalnya, jari kaki kita hilang. Halo Crash Trooper, sebelum mimpin ganteng bahas soal itu, kira-kira kalau misalnya bagian tubuh kita, misalnya tangan, jempol, atau yang lain hilang, kira-kira kita masih bisa hidup nggak ya? Jawabannya, bisa. Dan mimpin bisa buktiin. Ini dia buktinya. Paling mudah contohnya ekor. Manusia tidak memiliki ekor, tetapi hanya punya tulang ekor. Menurut ilmuwan, pada awalnya manusia memiliki ekor, dan kemudian berevolusi seperti sekarang. Dalam pelajaran sekolah, juga pernah dijelaskan kalau dulu manusia sempat memiliki ekor, tapi akhirnya berevolusi, sehingga ekornya tidak ada, dan hanya tersisa tulang ekor. Kenapa ekor itu hilang? Karena manusia tidak lagi membutuhkan ekor untuk berdiri tegak. Tapi kemungkinan tubuh kita juga bisa hilang kalau udah nggak digunain lagi. Ya ibaratnya buat apa ada kalau udah nggak ada gunanya. Dan itu pun bisa terjadi juga dengan area tubuh yang lain. Reset yang dilakukan oleh Lauren Salan, peneliti di University of Pennsylvania, ngejelasin kalau manusia dan beberapa spesies permata lain yang ekornya hilang itu artinya udah berkembang selangkah lebih maju daripada yang memiliki ekor. Jadi Crestroopers, kalau suatu saat bagian tubuh kita hilang, itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa atau malah bahkan jadi cacat. Ini hanya fase untuk bisa lebih sempurna dibanding kita sebelumnya. Kalau kita lihat lagi sekilas perkembangan manusia di masa lalu ke masa sekarang, misalnya dari pelajaran sejarah yang sempat disampaikan ke kita, atau seperti dalam buku The Ancestor Tale, Kita sebagai manusia modern, diteorikan mengalami perubahan dan perkembangan dari manusia purba Homo erectus. Lalu setelah dari Homo erectus, menjadi Homo sapiens. Homo sapiens inilah yang bakal jadi kita sekarang sebagai manusia modern. Itu kalau kata teori. Alasannya, karena ukuran otak manusia modern yang memiliki ukuran yang hampir sama dengan manusia purba Homo sapiens, yaitu kurang lebih kapasitas otak kita sekitar 1350 cc, serta memiliki kebudayaan yang tinggi. Ada ilmuwan bilang kalau ukuran akan berpengaruh terhadap kecerdasan. Kita lagi ngomongin otak ya. Tapi ada juga ilmuwan yang bilang kalau ukuran itu apalagi otak tidak berhubungan dengan kecerdasan. Peneliti dari Austria, Belanda, dan Jerman meneliti tingkat kecerdasan dan membandingkan dengan volume otak yang dimiliki. Hasilnya, dari 148 penelitian yang melibatkan lebih dari 8000 orang, ditemukan hubungan yang lemah antara besaran otak dengan tingkat kecerdasan seseorang. Tapi, Michael McDaniel telah mengklaim bahwa otak yang lebih besar memang membuat orang lebih pintar. Ya, jadi terserah sih kalian atau mungkin Mimin mau ngikutin pendapat yang mana. Intinya, otak kita telah berevolusi. Bahkan, ada riset yang membuktikan evolusi otak dipengaruhi dengan kegiatan yang kita lakukan. Contohnya, berburu. Dr. Mickey Bendo dari Tel Aviv University mengungkapkan berburu hewan yang lebih kecil menghasilkan tekanan evolusioner yang berkepanjangan pada fungsi otak manusia. Jadi guys, salah satu faktor yang menyebabkan kita berevolusi adalah pekerjaan yang kita lakukan. Kita bisa lihat perubahan fisik dari manusia purba di zaman dulu dengan zaman sekarang. Perubahannya juga sangat jelas. Ciri-ciri fisik biasanya dilihat dalam pengelompokan ras. Contohnya adalah bentuk badan. Biasanya dengan perbedaan tinggi dan rangka badan yang menyusunnya. Ada ras yang memiliki tubuh tinggi besar, ras yang memiliki tubuh tinggi kecil, serta ada juga ras pendek kecil. Tapi sepertinya, dominan tubuh manusia purba lebih kekar atau berotot dibandingkan dengan manusia yang sekarang. Karena memang dari tulangnya juga berbeda. Dan juga lebih besar. Bentuk kepalanya juga berbeda. Biasanya diukur berdasarkan panjang lingkar kepala. Lalu ukuran tengkoraknya juga lebih tebal. Dan memiliki tonjolan bubung alis. Lalu panjang muka dilihat dari jarak antara dua tulang pipi. Rata-rata lebih lebar manusia purba. Semakin ke sini, kita semakin lebih tirus. Mulutnya lebih besar atau memonyong. Hidungnya juga lebih besar manusia zaman purba. Tapi sekarang jauh lebih proporsional. Ada juga yang rebutnya lebat. Misalnya sampai ada brewok, kumis, dan cambang. Di zaman sekarang juga sudah banyak yang tidak tumbuh lagi. Nah guys, kalau kata para ilmuwan. Ingat, ini tuh kata para ilmuwan ya, bukan kata mimin. Kalau kita sekarang tuh lagi mengalami proses evolusi. Dan kita akan mengalami perubahan dan perkembangan. Terutama soal fisik. Indikasinya, ada beberapa bagian tubuh kita yang sudah banyak hilang. Karena apa coba? Ya karena nggak ada fungsinya lah. Contohnya. Di bagian muka ada rongga-rongga yang tidak dibutuhkan. Bahkan dikatakan merepotkan. Selain itu, kelopak mata ketiga juga tidak terlalu dibutuhkan. Karena dulu nenek moyang kita, burung, dan mamalia. Memiliki selaput untuk melindungi mata dan menyapu puing-puing. Sedangkan kita hanya memiliki lipatan kecil di sudut dalam mata. Mungkin ada beberapa dari kita yang bisa menggerakkan telinga. Itu karena ada otot telinganya. Tapi untuk apa? Kita tidak tahu. Bisa aja di masa depan otot telinga tidak ada. Karena kita tidak tahu fungsinya. Jangan-jangan memang tidak ada fungsinya. Masih pada telinga, yaitu Darwin's Point. Atau titik kecil kulit yang terlipat di bagian atas setiap telinga. Yang kadang-kadang ditemukan pada manusia modern. Ini mungkin sisa dari bentuk yang lebih besar. Yang membantu memfokuskan suara dari kejauhan. Itu juga tidak banyak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Lalu ada gigi bungsu. Gigi bungsu dibutuhkan juga karena dulu manusia purba harus mengunyah tanaman untuk mendapatkan kalori yang cukup untuk bertahan hidup. Tapi sekarang fungsinya berkurang. Bahkan sebagian besar juga ada yang mencabutnya. Kebanyakan gigi bungsu juga tumbuhnya antara usia 17 dan 25 tahun. Tapi beberapa orang bisa saja tidak memiliki gigi bungsu sama sekali. Karena jika gigi bungsu hanya keluar sebagian, makanan akan mudah untuk terjebak di antara gigi dan gusi dan menyebabkan infeksi bahkan pembusukan gigi. Sedangkan jika gigi tumbuh sepenuhnya, maka gigi itu akan menjadi miring dan bergesekan dengan bagian dalam mulut atau gusi. Kondisinya pun dapat menyebabkan rasa sakit. Udah tumbuhnya juga lama. Kalau tumbuh malah menimbulkan masalah. Kamu punya bulu dada. Karena sebagian besar dari kita tidak memiliki bulu dada yang lebat. Bahkan ada juga yang bersih. Ada juga yang mengatakan kalau bulu dada membangkitkan gairah seksual. Tapi hal itu dijawab bahwa untuk membangkitkan gairah seksual tidak hanya dari bulu dada. Karena dari wajah pun sudah bisa. Apalagi kalau wajahnya ganteng. Jadi kemungkinan di masa depan bulu dada sudah tidak ada. Selain itu ada puting pria. Puting pada pria juga tidak berfungsi seperti pada perempuan. Lalu juga ada bulu kuduk pada manusia. Fungsinya berbeda dengan hewan. Pada hewan berfungsi sebagai tanda bahaya dan perlindungan diri. Sedangkan pada manusia tidak membutuhkan kemampuan itu. Manusia sudah bisa mengenali dengan akal dan perasaannya untuk bertahan hidup. Selanjutnya tulang rusuk leher dan tulang rusuk ke-13. Satu set tulang rusuk cervix atau leher. Sebagian peneliti mengatakan mungkin sisa dari zaman reptil. Saat ini hanya kurang dari 1% populasi yang memiliki. Beberapa orang hanya memiliki di sisi kiri atau kanan mereka. Sementara beberapa lainnya memiliki keduanya. Tapi mereka sering menyebabkan masalah saraf dan arteri. Kemungkinan itu juga akan berevolusi lagi. Menjadi hilang karena tidak lagi dibutuhkan. Karena adanya tulang tersebut justru malah jadi masalah saraf. Sedangkan tulang rusuk ke-13 kemungkinan juga akan hilang. Karena yang memiliki adalah simpanse dan gorila. Sedangkan sebagian besar dari kita memiliki 12. Tetapi 8% orang dewasa juga ada yang memiliki. Lalu usus buntu. Bagian dalam tubuh yang sering ada masalah. Kemungkinan juga akan hilang. Menurut Dorsa Amir, antropolog evolusi di Boston College, Amerika Serikat. Ketika manusia mulai mengkonsumsi banyak jenis makanan berbeda dan daging. Kita tidak lagi memerlukan saluran pencernaan yang panjang dan rumit. Yaitu usus buntu. Selanjutnya ada otot palmaris dan otot subclavius. Otot sempit panjang ini membentang dari siku kepergelangan tangan. Dan hilang pada 11% manusia saat ini. Karena dahulu digunakan untuk menggantung dan memanjat. Sekarang sudah jarang manusia memanjat. Karena sudah ada teknologi yang lebih canggih. Lalu kalau otot subclavius, otot kecil yang meregang di bawah bahu. Dari tulang rusuk pertama hingga tulang selangka juga akan menghilang. Bagian itu ada fungsinya jika manusia masih berjalan dengan 4 kaki. Tapi faktanya kita berjalan dengan 2 kaki. Memang beberapa orang ada yang memiliki 1. Tapi beberapa lagi tidak memiliki. Ada juga yang bahkan memiliki 2. Selanjutnya ada di jari kaki guys. Ini cukup memberikan perhatian karena mengalami proses perubahan yang sangat jauh. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia dulu berjalan dan lebih seimbang di garis setengah kaki. Tetapi seiring berjalannya waktu, manusia telah berangsur-angsur beralih ke seimbangan lebih ke arah sisi jempol kaki. Tetapi sekarang manusia tidak terlalu bergantung pada jari kaki. Nah jika tren ini terus berlanjut, bisa-bisa kita tidak lagi membutuhkan jari kaki. Jadi guys, bisa-bisa kita tidak butuh lagi jari kaki untuk kesimbangan. Ya kecuali kalian penari balet. Salah satu manfaat kita tidak punya jari kaki, ya paling kita tidak harus merasakan keram lagi kalau bangun tidur. Apa jangan-jangan mimpin doang yang keram? Eh gimana sih? Gimana kalau kalian? Keram di jari kaki muncul karena memakai sepatu yang sempit. Fungsi saraf dan sistem vaskular kita tidaklah sekuat dulu. Bermanfaat juga pada olahraga. Menggunakan sepatu tanpa kaos kaki juga akan menghindari lecet atau luka pada jari kaki. Benar gak? Kalau berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, berarti kita berpotensi masih dalam keadaan proses evolusi. Karena masih ada kemungkinan-kemungkinan bagian-bagian tubuh kita yang berevolusi menjadi hilang atau tidak ada. Karena beberapa bagian tubuh sudah ada tanda-tanda akan menghilang. Mulai dari sebagian besar orang-orang yang tidak memilikinya. Selain itu, memang tidak ada fungsinya. Bahkan kalaupun ada, bisa memberikan masalah. Kira-kira di masa depan, ada bagian tubuh mana lagi yang akan hilang? Tapi by the way guys, kalau memang ada penghilangan, kira-kira bagian tubuh mana yang akan kalian hilangkan? Menurut Crash Trooper, gimana nih? Ada pendapat lain gak? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video menarik lainnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini.